Mau mendukung dakwah di JKD Channel? Yuk belanja di Tokotamhid www.tokotamhid.com Pada suatu ketika Rasulullah pernah ditanya Falau Alimna Ya Rasulullah Seandainya kami tahu Manakah harta yang paling baik itu Maka pasti kami akan mengambilnya Dan ini bukan emas dan perak Karena para sahabat bertanya ini setelah turun ayat tentang emas dan perak Seandainya kami tahu Mana harta yang paling baik itu Tentu kami akan mengambilnya Rasul menjawab Harta yang paling baik itu tiga Yang bersama Rasulullah mengatakan Harta yang paling utama yang paling baik adalah lesan yang berdikir Lesan yang terkonek dengan Allah Ada koneksi antara dia dengan Allah Yang membuat dia selalu waspada ketika datang masalah-masalah yang tidak terduga Saya menemukan orang-orang yang kelihatan agamis baru pulang dari umroh Berangkat ke mesjid pengajian dan Jum'atan Pakai kerudung Tetapi Ketika datang masalah yang sangat berat Itu kayak komputer dia hang Dan ketika hang itu dia tidak ingat Allah Akhirnya melakukan tindakan-tindakan yang tidak kita duga sebelumnya Bunuh diri Jadi di Solo itu pernah ada bapak-bapak paginya itu masih mengimami sholat subuh Duhai itu sudah bunuh diri Ada seorang suami yang sering berangkat ke mesjid untuk pengajian dan sholat Jum'at Pada suatu hari bertengkar dengan istrinya Istrinya mengucapkan kata-kata yang merendahkan dan dia marah Akhirnya dia ambil Arit Kemudian dia ketusukan punggung istrinya dari belakang ketika istrinya sedang bekerja Ada orang-orang yang ketika panik mendapatkan masalah-masalah yang berat Pilihannya cuma satu, pengen bunuh diri Padahal kita lihat Loh kemarin kan umrah Seperti tidak ada jejak Kemarin kan berangkat pengajian Kok tidak ada jejak Loh ini kerudungan Tapi masak bunuh diri paham pakai kerudungnya Pada aset itu dia hang Maka untuk menjaga agar diri kita tidak hang menghadapi masalah-masalah yang berat Yang datang tidak terduga Jaga lesan untuk terus teringat kepada Allah Maka ini harta yang paling baik Bahkan anda ketika miskin, ketika sakit Kalau anda lesanya ingat pada Allah Anda akan bisa menjalannya Kemarin saya safari dakwah di salah satu kota di Sumatera Sama panitia ditanya Ustaz mau ketemu sama teman lama enggak? Namanya ini Oh iya kenapa? Sakit Ustaz Sakitnya Saya enggak tahu namanya Semua kulitnya terbakar Jadi begitu ada kulit terbakar, ada kulit terbakar Itu dari ujung rambut sampai ujung kakinya Semuanya warna hitam Sampai saya tidak mengenali wajahnya Dia cuma tidur, tiduran saja Ustaz Oke Insya Allah nanti saya akan berkunjung ke rumahnya Begitu kami berkunjung ke rumahnya Ternyata beliau posisinya sudah duduk Dan mengatakan Alhamdulillah Ustaz Bisa nengok saya Doakan agar saya sabar dan kuat Misalnya penyakitnya apa Kemarin saya naik sepeda motor Kemudian kecelakaan Patah tulang Kemudian dioperasi Dikasih obat dosis tinggi Dan ternyata tubuh saya tidak kuat menghadapi dosis itu Akhirnya Kulit saya mengelupas semua Jadi saya tidak mengenali wajahnya Wajahnya hitam Rasanya seperti terbakar Yang membuat saya terenyum adalah Dia masih kuat Dia minta didoakan agar sabar Sementara tetangga kita loh Cuma pinggangnya Kepeluntir sedikit saja Sudah datang ke ponari Minta ponari sweat Sembuh Karena apa? Karena tidak kuat Dia hanya pinggangnya saja loh Sebenarnya yang bermasalah Rematik Ini loh sudah kebakar seluruh kulitnya Dia masih bisa kuat Anda salah milih teman Anda juga salah loh Mendapatkan advice nanti Yang kedua Harta yang paling baik adalah Kolban syakiron Hati yang bisa bersyukur Karena kalau urusan dunia ini Tidak kita syukuri Anda akan panik Kenapa? Selalu muncul kekurangan-kekurangan itu Tidaklah manusia itu merasakan Satu kenikmatan dunia Kecuali dia akan pengen yang lebih dari itu Percayalah Anda punya mobil baru Anda punya motor baru Anda punya HP baru Itu nanti cuma 3 bulan, 6 bulan Anda sudah panik ingin mengganti Kenapa? Karena yang baru sudah muncul Mudah-mudahan tidak mengganti istri dan suami Karena yang lebih ganteng muncul Para peselingkuh itu di malam pertama Wajahnya kayak orang setia seumur hidup Begitu nikah 15 tahun Setianya berubah Setiap tikungan ada Selingkuhannya Nah karena itu Maka untuk urusan dunia Kita harus bisa menerima Yang menjadi bagian kita Maka kekayaan itu bukan soal jumlah Tapi soal sikap menerima Rasul mengatakan Terimalah apa yang menjadi bagianmu dari Allah Maka kamu akan menjadi orang yang paling kaya Jadi paling kaya itu pada sikap menerima Punyaku ini ya sudah saya syukuri Kalau Anda melihat yang lain Anda akan kaget Yang lebih baik selalu muncul Ada disini yang sudah berkeinginan pulang dari sini Nanti mau ganti HP baru Coba uangnya buat ganti Diinfakkan saja Bertahanlah 6 bulan lagi dengan HP yang sekarang Berat itu saya ingin yang lebih ringan Oh lumayan kalau berat Buat mukul teman-temannya yang menyakitkan Kan lebih menyakitkan juga Nah coba perhatikan yang ketiga Zaujatan mu'minatan tu'inu ala imanihi Arta kekayaan nomor tiga Yang paling baik adalah Istri yang beriman Yang menolong agama suaminya Yang pertama dan kedua Ini hartanya ada pada diri kita sendiri Lesan yang berdikir Hati yang bersyukur Itu ada pada diri Anda sendiri Kekayaan itu gak jauh-jauh dari hidup Anda Ada dalam diri Anda Tapi yang datang dari selain diri kita Yang pertama kali disodarkan rosul adalah Pasangan hidup yang menolong agama kita Jadi menikah itu mencari istri atau suami Yang dengan menikahinya agama kita tertolong Yang dengan menikahinya Ibadah kita menjadi lebih luas lagi Karena sekarang setelah menikah Ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif Sudah bisa kita jalani Kemarin belum Karena masih sendiri Artinya tidak semua pernikahan Dan akan berakhir bahagia Tidak Beberapa pernikahan justru menguras Energi Menguras apa yang kita miliki Berakhir dramatis Menyesal Jadi di satu sisi Anda harus Segera menikah Karena kalau tidak segera menikah Takutnya terkena fitnah Tapi dalam segera menikah itu Anda juga harus berhati-hati Jangan sampai memilih pasangan yang salah Sebab kalau milih pasangan yang salah Boroboro agama Anda akan terlindungi Oleh pasangan Anda Justru menjadi tidak karu-karuan Perhatikan ini Mastafadal mu'minu Ba'datak wallahi khairun lahu min zawjatin solihatin In amaroha ato'adhu Wa inna dora'ilaha sarothu Wa inna aksama'ale abharothu Wa inna ghoba'anha Nasohatu fi nafsihawamalihi Tidak ada Sesuatu Yang bisa diambil faedahnya Atau manfaatnya Oleh seorang mu'min Setelah bertakwa kepada Allah Yang lebih baik daripada Memiliki pasangan hidup yang solehat Jadi dalam hidup itu Banyak sekali persoalan Yang paling baik Yang paling bermanfaat dan berfaedah Untuk kita ambil manfaat dan faedahnya adalah Taqwa Fata'zawadu Fa'ina khairun zadi taqwa Carilah bekal Dan sebaik-baik bekal adalah taqwa Dan dalam hadis ini Nabi mengatakan Setelah taqwa Tidak ada yang lebih baik Yang bisa diambil faedahnya Melebihi istri yang solehah Kalau untuk perempuan Berarti suami yang soleh Berarti kedudukan memiliki istri yang soleh Atau suami yang soleh itu Satu tingkat saja di bawah taqwa Hadis ini kemudian menjelaskan Ciri-ciri perempuan solehah In amma roha atau adhu Kalau di perintah mentaati Jadi ada yang nanya ke saya Caranya memilih istri gimana Ustaz Kalau nanti ta'aruf apa yang ditanyakan Cari istri yang punya visi Mentati Allah dan Rasulnya Karena masalah-masalah rumah tangga itu Nanti tidak ada Yang win-win solution itu tidak ada Masalah rumah tangga itu Menyenangkan semua pihak itu Tidak ada Suami selingkuh Minta maaf Istri memaafkan Selesai? Iya Tapi setiap kali istri melihat wajah suaminya Hatinya sakit Suaminya senang dimaafkan Istrinya senep Itu tidak win-win solution Itu istrinya yang ngalah sebenarnya Sama istri yang membantah suaminya Kembali ke rumah orang tuanya Kemudian si suami datang merayu-rayu Agar dia mau kembali lagi Pulang ke rumah Si istri kemudian mau kembali Sebenarnya Suaminya jengkel gitu loh Wong saya sebagai pemimpin Tidak dihargai kemarin pulang Ke rumah orang tuanya Tidak pamit kok Jadi dalam perjalanan Baik konsultan keluarga Tidak ada win-win solution Selalu ada pihak yang sebenarnya tersakiti Laki-laki menikah lagi Istrinya yang pertama tidak terima Akhirnya pilih aku atau dia Kata suaminya Pilih dua-duanya Kata istrinya tidak bisa Aku atau dia Si istri datang kepada saya Untuk konsultasi Saya ingin suami Saya mencerahkan dia ustaz Iya bu Ibu kan istri pertama Solusi versi istri pertama adalah Cerekan yang kedua Selesai masalah Tapi ibu lupa Yang kedua itu juga Perempuan seperti ibu Punya hati dan perasaan Setelah ibu pulang Yang kedua datang ke tempat saya Ustaz Membeli minyak angin saja Tidak boleh main-main Bagaimana dia main-main dengan saya Ketika saya dinikahi Dia jadi istri kedua Saya sudah ngelobi Bapak ibu saya Awalnya menolak Saya berjuang untuk diterima Kakak adik saya Pada heran semua Apa yang kamu beli dari laki-laki itu Sebagai istri kedua Ganteng enggak Kayang enggak Saya beban mental Jadi istri dia kedua Sekarang tiga bulan Begitu saja dia cerekan saya Kenapa seperti itu Kenapa dia tidak berjuang Mempertahankan saya Kan saya bingung Membeli yang pertama Atau yang kedua Disini kan enggak ada Sebenarnya Solusi yang memuaskan semua pihak itu Enggak ada Makanya solusi pernikahan itu Adanya adalah Ketika mereka percaya kepada Allah Dan dalam mengalahnya mereka itu Ada pahalanya itu Baru selesai Kalau mereka tidak percaya kepada Allah Hampir enggak ada Solusi yang memuaskan semua pihak itu Sudahlah Bumaafkanlah Bapak Mudah-mudahan jadi pahala Ibu Gitu ya Ustadz Jadi meskipun perih Dia tetap memaafkan suamnya Yang selingkuh itu Itu solusi Tapi solusinya sebenarnya Dengan merupakan perasaan Ya Jadi pilihlah Perempuan yang Visinya Visi mentaati Allah Jadi nanti kalau ada masalah Berat Sakit hati Beri solusi agama Ini loh agamanya Maka dia mengatakan Ya sudah Kalau begitu keputusan Allah Saya tunduk Tapi kalau orang yang tidak Mentaati Allah Nanti kan akan cari logika baru Untuk membenarkan tindakannya Oke Jika diperintah Mentaati Jika dipandang Menyenangkan Jika diberi sesuatu Dia bisa menerima Dan jika ditinggal pergi Dia menjaga kehormatan diri Itu jiri-jiri Triang soleha Yang bisa Membuat kita memiliki Faedah yang besar Dalam hidup ini Jadi kalau perempuan Yang tidak punya Jiri-jiri seperti ini Nanti tidak Memberi faedah Habis waktu Habis tenaga Habis umur Habis harta Dan tentunya kita dapat Cuma kekecewaan Jadi disini Menikah itu harus ibadah Kalau tidak Anda capek Anda sekarang masih gagah Punya uang Anda bisa membelikan Semua permintaan istri Masih muda Masih gagah Masih punya uang Anda kira yang tua-tua itu Dulu tidak pernah muda Anda kira yang miskin-miskin Dulu tidak pernah kaya Anda kira yang sekarang Di rumah sakit itu Dulu tidak pernah sehat Pernah Dan mereka tambah sakit hati Karena begitu sakit Begitu miskin Istrinya meminta cerai Dan pergi Jadi istri-istri sekarang itu Banyak yang merubah Peribahasa Kalau dulu peribahasanya Ada uang abang disayang Tidak ada uang abang ditendang Ayo kerja Cari uang Sekarang tidak begitu Ada uang abang disayang Tidak ada uang Ada abang yang lain Banyak yang seperti itu Yang saya temukan Alih-alih merawat suaminya Yang sakit Alih-alih menemani Agar bangkit lagi ekonominya Dia minta cerai Pergi begitu saja Hidup cuma sekali mas Ngapain nunggu kamu yang sakit Yang gak jelas kapan sembuhnya Kalau dia tidak punya Orientasi ibadah Selesai Tapi kalau dia punya Orientasi ibadah Merawat suami yang sakit Itu pahalanya banyak Menemani suami yang miskin Agar bangkit lagi Itu pahalanya banyak Tapi ini cuma ada Di otak perempuan Yang ingin beribadah Dalam pernikahan Kalau tidak Kamu ditinggalkan pergi Kalau hanya punya istri yang cantik Gak usah pamer Pelawak-pelawak Yang wajahnya lucu Wajah istrinya cantik-cantik kok Apa kelebihan anda Dibandingkan dengan pelawak itu Anda jauh lebih tampan Istri anda tidak Lebih cantik dari dia kok Tapi beberapa pelawak Ketika sudah tidak laku Istrinya minta cerai kok Banyak perempuan-perempuan Yang gak apa-apa Suaminya berwajah jelek Yang penting isi dompetnya Wajahnya ganteng-ganteng Kan di uang ratusan ribu Ajar Soekarno dan Hatta Kan lumayan ganteng Di beberapa uang yang lain Ada pangeran di Bonogoro Imam Bonjol Kalau suaminya gak ganteng Lihat uangnya deh Gitu loh Ada yang ganteng disini Untuk suaminya cukup Diberi lampu yang mati Kenapa? Karena dalam kegelapan malam Tidak ada perbedaan Antara yang tampan dan yang jelek Jadi kalau anda punya suami Atau istri yang gak terlalu cantik Dan tampan Sering-sering kan mati lampu Selesai urusan Bonusnya apa? Tagian listrik berkurang Di akhir bulan Terima kasih telah menonton!